Masing-masing kubu, yaitu Demokrat versi AHY dan versi KLB, saling menuduh siapa yang jadi pembegal partai dan siapa yang berhak menguasai partai. Jadi saya kembalikan kepada kalian untuk menilai siapa yang lebih cocok jadi pembegal partai Demokrat. Yang jelas, Demokrat saat ini sedang goyang dan terombang ambing. Bukan cuma oleh PK yang diajukan kubu KLB, tapi juga ada ANAS yang katanya ada agenda khusus dengan SBY. Agenda khusus apa yang dimaksud? Menurut saya ada beberapa kemungkinan. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Seperti yang kalian tahu, Demokrat sedang diserang dari dua sisi, yaitu dari kubu KLB yang mengajukan PK, dan satu lagi dari kubu ANAS yang katanya punya kartu AS untuk menghancurkan Demokrat bersama dengan mimpi AHY untuk jadi cawapres. Demokrat versi KLB menunjuk Muldoko sebagai ketua umum. Demokrat pimpinan AHY bilang, Muldoko ini general, tapi tukang begal partai, karena merebut partai orang lain, bukannya bikin partai sendiri. Tapi pertanyaannya, siapakah yang sebenarnya lebih berhak menyandang gelar sebagai pembegal partai? Masing-masing pihak punya argumen sendiri. Demokrat versi KLB lalu menyerang balik Demokrat versi AHY. Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika, Partai Demokrat versi KLB, yaitu Saiful Huda. Dia bilang justru SBY yang beberapa tahun lalu menyingkirkan 98 pendiri partai dan kemudian menguasai Partai Demokrat. Dia bilang justru pembegal partai adalah SBY yang menjadikan anaknya sendiri sebagai pimpinan partai. SBY, AHY, dan IBAS yang katanya enggak tahu malu menguasai posisi penting atau pucuk pimpinan partai Demokrat. Saiful juga bilang aturan-aturan dari partai Demokrat disusun sendiri oleh SBY untuk menguntungkan dia dan keluarganya sendiri. Partai Demokrat sekarang enggak lebih dari partai keluarga Cikeas. Coba renungkan lagi. AHY jadi ketua umum Demokrat. AHY lalu menunjuk adiknya, IBAS, jadi salah satu wakil ketua umum. IBAS juga jadi ketua fraksi Demokrat di DPR periode 2019-2024. Sesudah itu, AHY tunjuk bapaknya sendiri sebagai ketua majelis tinggi Partai Demokrat. Kenapa AHY harus tunjuk SBY sebagai ketua majelis tinggi? Saya udah jelasin di video sebelumnya. Karena jika Demokrat mau gelar KLB, maka salah satu syaratnya adalah harus ada restu dari majelis tinggi Partai. Siapa ketua majelis tinggi Partai Demokrat? Ya SBY. KLB itu ada beberapa tujuan. Entah itu memilih ketua umum atau karena ada event besar yang terkait dengan internal partai. Kalau KLB harus disetujui SBY, kira-kira SBY mau nggak mengizinkan KLB yang sekiranya bisa mengancam posisi AHY? Bapak pasti sayang anak. Mana mungkin SBY menjatuhkan anaknya sendiri? Makanya ini namanya saling melindungi. AHY menunjuk bapaknya supaya bapaknya melindungi dia saat ada masalah. Makanya cara ini hanya menguntungkan keluarga SBY sendiri. Wajar kalau Partai Demokrat kemudian disebut sebagai Partai Keluarga Cikeas. Saya kasih satu contoh. Sebelum ada KLB di Deliserdang, ada banyak kader yang nggak puas dengan kepemimpinan AHY. Contohnya saat pemilihan ketua DPP Demokrat Sulawesi Selatan. Jadi ada dua orang kandidat. Saya udah nggak ingat namanya, tapi anggap aja misalnya A dan B. Dua kandidat ini memperebutkan 26 pemilih yang terdiri dari 24 suara DPC, 1 suara DPD, dan 1 suara DPP. Hasilnya A mendapatkan 16 suara, B cuma dapat 9 suara, sedangkan satu lagi suara abstain. Seharusnya A menang karena dapat lebih banyak suara. Tapi AHY malah menunjuk B sebagai pemenang. Logikanya ada kompetisi. Tapi yang kalah jadi pemenang karena keputusan sang pemimpin. Kalau begitu, ngapain bikin musdah kalau ujung-ujungnya keputusan akhir ada di tangan AHY? Namanya aja Partai Demokrat, tapi nggak demokratis. Memilih petinggi atas dasar kemauan sendiri, bukan hasil pemilihan. Ini cuma satu contoh dari ketidakpuasan terhadap AHY. Jadi wajar kalau misalnya ada aspirasi untuk menggelar KLB sebagai kritik terhadap AHY. Alasan lain KLB mau digelar adalah karena AHY katanya menarik uang setoran dari para pengurus partai dan para bakal caleg mulai dari daerah hingga pusat. Dan katanya iuran itu nggak pernah terjadi di zaman Ketua Umum Demokrat sebelumnya. Jadi ketika mereka minta KLB digelar, kira-kira AHY mau nggak? Ya pasti nggak mau, karena posisinya bisa digoyang. Kira-kira SBY mau nggak setujui KLB? Pasti nggak mau juga. SBY pasti bela anak sendiri. Lagian, kalau AHY lengser atau digulingkan, SBY juga terancam digulingkan. Nggak lucu dong bapak sama anak sama-sama terguling-guling? Makanya ketika demokrat versi KLB terbentuk, AHY bilang KLB itu tidak sah dan ilegal karena tidak ada persetujuan dari bapaknya sendiri. Ini kayak lingkaran yang tidak ada ujung pangkal. AHY dan SBY berhasil menggenggam partai demokrat dan menjadikannya kayak partai milik keluarga atau milik pribadi. Dan ada satu lagi bukti. Salah satu politikus dari demokrat versi KLB pernah memutar satu potongan video dari SBY. Di video itu, SBY mengaku dia bukan pendiri partai demokrat. Dia hanya mendorong lahirnya partai demokrat. Selain itu, salah seorang pendiri partai demokrat, Ki Ageng Noto, dia juga bilang SBY bukan pendiri partai demokrat. Dia bahkan mengecam SBY yang saat itu mau mendaftarkan demokrat ke Dijen Haki sebagai kekayaan intelektual atas nama pribadi. Padahal demokrat bukan milik pribadi SBY. Yang dilakukan SBY adalah diam-diam mau merampas kepemilikan partai demokrat menjadi properti milik pribadi SBY. Masing-masing kubu yaitu demokrat versi AHY dan versi KLB saling menuduh siapa yang jadi pembegal partai dan siapa yang berhak menguasai partai. Jadi saya kembalikan kepada kalian untuk menilai siapa yang lebih cocok jadi pembegal partai demokrat. Yang jelas, demokrat saat ini sedang goyang dan terombang ambing. Bukan cuma oleh PK yang diajukan kubu KLB, tapi juga ada ANAS yang katanya ada agenda khusus dengan SBY. Agenda khusus apa yang dimaksud? Menurut saya ada beberapa kemungkinan. Coba pikirkan lagi, ANAS ini pernah jadi ketua KPU periode 2001-2005, lalu diangkat menjadi kader partai demokrat. Bukankah ini aneh? Inilah yang kemudian dianggap banyak orang sebagai indikasi kecurangan pemilu di era SBY. Selain itu, ANAS masuk penjara 8 tahun karena kasus hambalang. Kasus ini melibatkan banyak orang, antara lain ANAS, Angelina Sondak, Andi Malaranggeng, dan Nazarudin. Dan juga ada satu nama yang diduga ikut terlibat, yaitu IBAS. Tapi dia membantah, dan juga tidak ada kelanjutan dari tudingan ini. Hasilnya ngambang karena KPK tidak mengusut. Dari dua hal inilah saya pikir, ANAS punya rahasia yang masih disimpan dan mungkin belum dikeluarkan. Yang kalau sampai dikeluarkan, maka demokrat bakal hancur dan tidak bisa ikut pemilu lagi. Di saat banyak kader demokrat terkena kasus korupsi meskipun iklannya jorjoran, katakan tidak pada korupsi, masyarakat mulai males. Demokrat pelan-pelan turun kelas dari partai penguasa menjadi partai hore. Apalagi sejak dipimpin AHY, demokrat makin enggak jelas dan makin ambruk ke bawah. Anak yang enggak punya pengalaman politik, mundur dari militer, langsung mau jadi gubernur DKI. Kalah telak, bukannya introspeksi, malah jadi ketua umum partai. Dan sekarang ngincar posisi wakil presiden. Menurut saya ini mengerikan. Jadi hati-hati aja deh dengan partai ini. Oke, sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton.